selamat menikmati teman-teman ketemu lagi dengan Miss Mai gimana kabarnya hari ini semoga semuanya sehat ya oke teman-teman di tema 3 kali ini sebelum kita membahas tentang wawancara terlebih dahulu kita akan belajar tentang kalimat tanya kalimat tanya itu apa ya? ya kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan ciri-ciri kalimat tanya antara lain yaitu yang pertama adalah intonasi naik contohnya siapa namamu? oke yang kedua ciri-cirinya yaitu menggunakan kata tanya apa? dimana? kapan? siapa? mengapa? berapa? bagaimana? ciri-ciri yang ketiga di akhir kalimat menggunakan tanda tanya oke kata tanya dan kegunaannya kata tanya yang pertama yaitu apa? apa digunakan untuk menanyakan benda hal? kemudian kata tanya yang kedua yaitu dimana? dimana? kegunaannya untuk menanyakan tempat next yang ketiga yaitu kata tanya kapan? digunakan untuk menanyakan waktu kata tanya yang keempat yaitu siapa? digunakan untuk menanyakan orang kemudian kata tanya yang kelima yaitu mengapa? digunakan untuk menanyakan alasan kata tanya yang keenam yaitu kata tanya berapa? kegunaannya untuk menanyakan jumlah dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana? digunakan untuk menanyakan cara atau proses kemudian menanyakan keadaan oke sekarang contoh kalimat tanyanya yang pertama apa? contoh kalimat tanyanya adalah apa yang menyebabkan Dita terjatuh? kemudian yang kedua contoh kalimat tanya dimana? dimana pertandingan sepak bola akan digelar? contoh kalimat tanya yang ketiga kapan? kapan siswa-siswi bisa masuk sekolah kembali? kemudian kata tanya yang keempat siapa? contoh kalimat tanyanya siapa yang akan mengantarmu ke stasiun kereta api besok pagi? oke selanjutnya kata tanya mengapa? contoh kalimat tanyanya yaitu mengapa kamu bersedih? oke next kata tanya berapa? contoh kalimat tanyanya yaitu berapa jumlah anggota keluargamu kemudian kata tanya bagaimana? contoh kalimat tanyanya yaitu bagaimana cara membuat kolase oke tadi kita sudah mempelajari tentang kalimat tanya beserta ciri-ciri dan kegunaannya oke nah sekarang tugas kalian adalah buatlah 5 kalimat tanya dengan kata tanya apa siapa mengapa kapan dan bagaimana oke dikerjakan di buku tulis dan diserahkan ke guru kalas kalian masing-masing ya oke dari miss cukup sekian terima kasih dan selamat mengerjakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan